Seperti inilah teman-teman, ini adalah titik 0 km kota Bandung Nah, ini berada di jalan Asia Afrika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru jumpa lagi bersama saya, Masuki TV Kali ini saya akan Berkeliling Bandung, teman-teman Menggunakan motor kesayangan saya Marcona, motor Honda Supercar tahun 1982 Mb. Jepang Buat keseruannya seperti apa Ayo kita ikuti barang-barang teman-teman masih ikuti Perjalanan kita awali dari Ciara Artapak ya, teman-teman Disini juga ada destinasi wisata juga ya Di sebelah kiri kita itu ada kawasan dinosaurus ya Jadi buat teman-teman nih Yang suka ke tempat-tempat wisata Di Ciara Artapak ya Disini juga ada berbagai macam ini ya Kegiatan-kegiatan seperti Bermain sepeda, bermain skuter, bermain sepatu roda dan lain-lain teman-teman Oke, kita lanjut Ambil ke arah kiri ya Kita ambil ke arah jalan Banten Nanti bisa tembus ke jalan Jakarta Kita bakalan ngelewatin flyover ya Oke, sekarang nih kita sudah berada di jalan Jakarta teman-teman Dan kita bakalan naik ke flyover ya Ke jalan Supratma Kita naik ke flyover teman-teman Dan beginilah situasi saat ini ya Ini direkam pada sore hari Pukul 3 sore tanggal 1 Mei 2004 teman-teman Inilah suasana di Kota Bandung pada Kasi Kurang ya Kali ini suasanya bagus ya Biasanya kalau dator itu dicampi Lanjut Sekarang kita akan ambil ke arah ini ya Ke jalan Citaruh, Cilati dan dekat Budi KT ya Dari sini kita ambil ke arah kiri Kita ambil ke arah kiri Kalau lurus itu ke Satamso ya Kita ambil ke arah kiri Sekarang kita berada di jalan Cilati bawah teman-teman Disini banyak sekali ya Keluar-keluar ya Rekoran-rekoran sih sangat banyak ya Dari sini kita lurus menuju ke Cilati ya Kita ngelewatin Red Park ya Kita ngelewatin tempat ini ya Tempat kecinta-pecinta Anabul ya Dari sini kita masih lurus Sudah kena ngelewatin tempat ya Taman untuk pecinta-pecinta Anabul Biasanya sangat sedih sengen Banyak sekali oxygen ya teman-teman Wow Kalian di sini ya Segar Tapi saya jalan di daerah Jalan Jakarta itu panas ya Kalau di sini itu suci banget Di sini juga kalau sore Banyak sekali kuliner-kuliner teman-teman Di kebelakangan saya ini ada Taman Lansia teman-teman Enak banget ya di sini buat nongkrong ya Pepohonannya juga sangat rindang Pepohonnya kalau ke tinggi Kalau ke gajibu Tinggal jalan kaki aja sama teman-teman Paling sekitar 20 meter juga udah sampai ya Di Taman Lansia Ini bisa disebut juga paru-parunya kota Bandung ya Kalau di kota ya Karena di sini banyak sekali pepohonan ya Dan ini Sangat tegup sekali Enak, adem Dari sini kita ambil ke arah kiri ya Menuju ini ya gedung KT Kita bakalan melewati ke gerung Sate dan ke sisi Penampakan gerung Sate ini ada di sebelah kiri ya teman-teman Kalau juga siku itu di sebelah kanan Oke teman-teman, ini dari 7 juta lurus ya Dan ini di perempatan itu lampu merah Kita ambil ke arah kanan teman-teman Kita masuk ke jalan Dago ya Ke istilah Haji Juwanda Menuju ke jalan istilah Haji Juwanda Dago ya Kita bakalan lurus dari sini Di sebelah kiri saya itu ada Taman Dago teman-teman Biasanya Kita dipakai nongkrong sama anak-anak juga ya Taman Dago Di sebelah kiri ini ada pohon besar Tapi kita sudah berlaku ya Sudah pernah gagau dia Masih kayaknya Oh sekarang jadi Setelahnya itu SMA Negeri ya SMA Negeri Banti SMA Negeri Sate Banti Dari sini kita ambil ke arah kiri teman-teman Kita bakalan belok Menuju ke ITB ya Di sebelah kiri ini masih Sauman teman-teman Dan kalau di sebelah kanan saya ini Ini terkitar ke Ini ya ITB ya Institut Teknologi Bandung Enak banget Asli banget ya teman-teman ya Kota nanya tegur Adem banget Kalau di depan itu ada ini ya Ada kebun sinatang teman-teman Jadi dari sini itu dekat lah Dari ITB itu sekitar 50 meter ya Di depan itu ada Kebun sinatang Bandung ya Kalau ke arah kiri itu Ke Balugur teman-teman ya Ke Taman Sari ya Kita ambil ke arah kanan Kita ambil ke arah kanan Oke Kita bakalan memasuki Ini yang di depan itu ada Tangan-tangan gila yang gareng saya Ini wangi ya Ini masuknya di jalan Dayang Kalau di sebelah kanan itu Jalan Sumur Bandung teman-teman Nah nanti di depan itu ada Pertigaan ya Kalau ke arah kiri itu bisa ke siang kelas Dan kalau ke kanan itu bisa ke Dago ya Kita ambil ke arah kiri aja Karena saya ini bakalan ke daerah siang kelas teman-teman Juga lama juga nih Nggak lewat gitu kan Sudah hampir 10 tahun lebih kayaknya Karena sekarang saya rumahnya tinggal di daerah Batu Timur ya di Kabupaten Wow Ini terdengar sekali ya Suara serangga teman-teman Bindah banget Itu pohonnya tuh pada ini ya Pada menjulang di sini ya Ini kita sudah ini ya Kita mau memasuki jalan Gandok ya Di depannya Nanti ada jembatan Setelah kiri ini masih Sasana Budaya Ganesha Tokonya Lok kali ini Lok santai aja ya teman-teman ya Jalan-jalan sore aja Lok santai Pakai motor tahun lama Motor jadul Enaknya sih memang begini lagi Santai Menikmati pemandangan gitu Kalau ke kanan itu Ke ini ya Ke Universitas Parahyanga Kalau nanti di depan Di sebelah kiri itu Ada siang plat walk Kita jalan-jalan Santai aja ya Naik motor jadul Ini ke siang plat walk ya teman-teman ya Siang plat walk Kita ambil ke arah bawah aja Kita lurus Nanti kita bakalan lewat Matopati ya Oke teman-teman Kita ambil ke arah kiri ya Di setopan itu Kalau lurus itu Bisa ke jalan Merdeka Purnah Warman ya Barang kanannya Pia Dokter Sito Kita ambil ke arah kiri ya Ini Kita masuk ke jembatan Matopati teman-teman Terima kasih kerana menerima terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh wisatawan-wisatawan lokal ya di depan ada lampu merah kita minta ke arah kiri ya teman-teman ya kita masuk ke jalan bandar oke ini jalan bandar teman-teman kita ambil ke arah kanan ya kita melewati lor Haparwa Bandung disini juga banyak ya tempat-tempat di puliner teman-teman ya agak berbagai macam makanan khas bandi ya dan suasananya juga rame teman-teman disini ya sepertinya bakalan agak ponsel dari sini kita ambil ke arah kiri kita ke arah kiri wow sejuk sekali seger dor Haparwa Bandung Haparwa Hapah kita ambil ke arah kanan aja Oh ada tank baja ya kita mau menyusuri jalan Sumatera di depan ada ini ada Taman Lalu Wintas Taman Nade Irmana Sumatera nah disinilah Taman Lalu Wintas teman-teman ya Taman Lalu Wintas dan sekarang juga YouTube ya setelahnya mungkin sekitar jam empat-empatan ya sebelah kiri saya ada sekolah karta Ankela dan di depan sebelah kiri juga ada yayasan ini ya Mas Indan Bandung ini saya sekolah di situ ya SD dan SMP jadi di luar di sini di luar kiri di Paguyuban Pas Indan ya sekarang terus ini kita ambil ke arah kiri di sebelah kanan saya ini mal ya mal di ikuti ya bantung sudah terlaca teman-teman wow kangen banget aku ini udah lama dapet ini dan suasananya sekarang udah berubah total ya dan inilah balai kota Bandung ya teman-teman ya ini jalan berdeka masuknya ya ini masuk ke jalan berdeka nah ini pohonnya keren teman-teman pohonnya ini udah ratusan tahun ya ini pohon karet gitu ya kalau saya sini pohon karet ya keren banget ya dan di bawahnya itu ada sungai seksil ya keren banget ini balai kota Bandung teman-teman dan ini tuh dulunya itu taman ya taman pertama di Bandung di dirikan pada masa kolonial ya kantor wali kota Bandung wih keren tuh pohonnya keren banget tuh gede banget ya itu ya lebarnya itu bisa berapa kali ya lebarinnya ada 10 meter kali ya ke arah jalan tambor ya bisa cepat sambil juga ya ke sebelah kiri kita ambil ke belah kiri nah untuk berada itu di sebelah kanan ya teman-teman dan ini jalan tambor ya teman-teman nanti kita bakalan masuk ke jalan Asia Afrika ya dan kita bakalan berhenti di kota Bandung teman-teman buat teman-teman yang belum tau kota Bandung nanti kita bakalan saya tunjukin ya dari sini tempatnya tidak jauh teman-teman ya kota Bandung berlampirnya dengan hotel ini ya hotel Preanger di sebelah kanan ini topan oke kita ambil ke arah kanan ke dan inilah teman-teman ini hotel Preanger ya dan inilah titik nol kota Bandung teman-teman berada di sebelah kanan ya oke dan inilah teman-teman titik nol kota Bandung ya berada di daerah Asia Afrika seperti inilah teman-teman ini adalah titik nol kilometer kota Bandung nah ini berada di jalan Asia Afrika teman-teman dan berdampingan dengan hotel Grand Preanger ya keren ya oke teman-teman di sebelah sini itu adalah hotel Capoy Homan ya hotel Capoy Homan dan di sebelah kanan saya itu ada pikiran rakyat pikiran rakyat sekarang kita sudah memasuki jalan ya kota kota Bandung ya di jalan Asia Afrika dan di depan ada alun-alun teman-teman suasana pada sore hari ini tanggal 1 bulan Mei 2024 di kota Bandung teman-teman oke teman-teman masukin TV sepertinya saya akhiri dulu perjalanan saya berkeliling santai di kota Bandung pada sore hari ini buat teman-teman jangan lupa share like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton